Ya pemirsa, perempuan parupaya bernama Soleh Hatun berprofesi sebagai guru pengaji yang telah dilakukannya sejak tahun 2023. Memiliki cita-cita memberikan pemahaman dasar agama dan memerantas putah huruf Al-Quran kepada anak-anak. Berikut kisahnya untuk Anda. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Udina pamit undur diri. Sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Inilah perempuan parupaya bernama Soleh Hatun. Ia berprofesi sebagai guru pengaji yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari anak muridnya. Perempuan yang tidak lagi muda ini telah mengajar mengaji selama 20 tahun. Bertempat tinggal di desa Pudak, Kecamatan Kumpayulu, Kabupaten Muarujambi. Profesi yang telah ia jalankan sedari tahun 2003 menjadikan Soleh Hatun sosok pahlawan tanpa tanda jasa yang berhasil mendidik anak-anak desa untuk bisa mengerti ilmu agama. Ibu yang dikaruniai dua orang anak dan dua orang cucu ini kini berusia 60 tahun. Tubunya yang kini semakin lemah karena dimakan oleh waktu, tidak mematahkan semangatnya dalam mencerdaskan anak-anak di desa ini. Mengisi waktu sore sembari menunggu anak-anak bertangan adalah rutinitas yang telah ia jalankan sejak pertama kali menunjakan kakinya di desa ini. Bacaan demi bacaan yang ia lantunkan menggambarkan betapa sabarnya ia dalam mendidik. Jadi telunjuknya ia tidak lagi kokoh memberikan pemahaman tersendiri bagi pembacanya. Beginilah suasana anak-anak yang sedang mengaji duduk dengan sigap sambil menunggu giliran. Ada yang sambil memperhatikan temannya mengaji dan ada pula yang usil kepada teman-temannya. Ada kebahagiaan tersendiri yang ia rasakan ketika melihat anak didiknya bisa mengenal dan membaca Al-Quran. Walaupun ia tidak mendapatkan balasan apapun di dunia. Berkat keikhlasan beliau dalam mengajar, beberapa kali ia mendapatkan titipan rezeki yang diberikan oleh orang dermawan kepadanya. Sudah selama tinggal di sini lah, dari mulai pindah, mulai tinggal di pundah ini. 2003 dulu sampai sekarang sudah. Sedihnya kalau anak-anak itu kasihan kalau tidak bisa ngaji itu. Yang menganggap untuk masa depannya, masa tuanya kasihan. Orang bisa ngaji sedih kok. Oh Ibu Salih Hatun, ya saya kenal Ibu Salih Hatun itu guru ngaji saya dulu waktu kecil. Dari zaman TK sampai SMP ya. Beliau itu orangnya sabar dan juga telah ten. Jadi anak-anak itu lebih mudah untuk mengerti pembelajaran. Di balik suka yang ia rasakan ketika melihat anak-anak gemar belajar mengaji, ada pula duka yang ia rasakan. Ketika semakin tahun, minat anak-anak mengaji dan belajar ilmu agama semakin sedikit. Bagaimana tidak yang dulunya bisa mencapai 40 anak, sekarang hanya 20 anak saja. Harapan ke depannya, semoga ada anak muda yang mau meneruskan niat baik Solih Hatun sebagai guru ngaji. Agar anak-anak ke depannya tidak ada yang muta huruf Al-Quran. Tirani, Sheik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!